Ada pejabat yang dengan gagah perkasa tiba-tiba bilang, sudah bisa disini, kayak uang nenek moyangnya sendiri gitu loh. Kok dihamur-hamurkan seperti ini gitu loh, sedih saya disitu. Saya sedih betul, betul. Demi Tuhan, tidak hanya, saya ingin mengatakan dengan terbuka di forum ini, kenapa saya bantu Pak Suyadinata, komitmen saya berdua hal yang pertama saya katakan. Memang Pak Suyadinata nanti kalau misalnya jadi bupati bantu. Oh saya keritek keras kalau dia lakukan itu. Kan kewajiban juga akan ada kewajiban. Oh iya, tapi kan harus rasional. Konsepnya beda. Konsepnya beda, kan beliau sudah mengatakan akan diserahkan pada gubernur. Kalau beliau kemudian ugal-ugalan sama seperti sekarang, saya paling pertama mengkeritek keras di Jakbali juga. Saya sikat Pak Suyasi kalau jadi bupati seperti itu. Yang saya sedih, dan ini terjadi, tidak hanya di Bali, di berbagai daerah, orang begitu jadi bupati berfikirnya bagaimana 5 tahun lagi bisa jadi bupati. Lalu dana APBD itulah dipakai untuk kepentingan politik. Sedihnya di situ. Maka persoalan-pesoalan masyarakat kemudian jadi termarginalisasi kan. Kalau misalnya Pak Wadu, kalau kita berhayal, anggaplah. Kalau antara provinsi dan Badung ini tidak satu, bahasa satu jalur lah gitu. Misalnya Koster menang di gubernur, Suyasi menang di Badung, atau Degajah menang di gubernur, Adi Cipta menang di Badung. Gimana ini gininya nanti? Kamu menurut Pak Wadu, kalau gitu. Om Swastiastu! Om Swastiastu! Bapak Igusti Putu Arda! Terima kasih Erwin. Last minute, hamil tiga pemilihan, kita take ini sementong. Jadi, sebenarnya masa tenang nih Pak Wadu. Masa tenang harusnya kita lebih banyak diskusi. Harusnya merenungan pikiran dan renungan hati gitu Pak Wadu ya. Ya, juga di masa tenang ini. Tapi ini kan bukan kampanye ya. Ya, untuk memberi evaluasi tuh. Oke. Dan asupan gisi kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat bisa menentukan pilihan yang sebaik-baiknya. Bisa menentukan pilihan sebaik-baiknya, justru melalui perenungan yang kita lakukan melalui podcast ini. Siap, siap. Mahain apa kita ini Pak Wadu? Hahaha, ibu abang cara bocor ales. Mahain apa kita gitu. Oke, kita mulai dari isu gini Pak Wadu. Ini ada berita terbaru. Sejak 2020 itu, Bali ternyata mendapat peringkat satu, destinasi yang tidak disarankan untuk dikunjungi. Itu dirilis oleh Fodor, sebuah situs perjalanan wisata Amerika Serikat. Ini lembaga yang kredibel. Nah, ternyata dari 2020 sampai sekarang itu Bali masih peringkat satu. Rekomendasinya kan 2025 tidak layak dikunjungi. Ya, 2025 yang tidak di layak dikunjungi. Win masih ingat podcast kita terakhir? Statement saya. Oh ya. Pak Wadu ada bilang dalam tiga tahun? Dalam waktu tiga tahun. Pak Wadu buah acara dari mana itu? Tidak. Visi saya saja, kalau persoalan sampah tidak dibereskan, kemacetan tidak bereskan, persoalan air bersih tidak tuntas, maka tiga tahun lagi, orang akan tidak akan berani berkunjung ke Bali. Dan, apa yang kita diskusikan satu bulan yang lalu itu, sudah dibaca oleh orang Amerika, yang kemudian menyatakan, jangan kunjungi Bali tahun 2025. Saya ingin mengatakan, ini bukan omongannya putu harti, ini persoalan serius. Sehingga waktu diskusi itu, kita ingin mengatakan, sudahlah calon gubernur dua ini, jangan kiri kanan-kiri kanan ngomongnya, beresin soal sampah, beresin soal kemacetan, beresin soal air bersih, itu saja Anda sudah hebat jadi gubernur, tidak usah pikir yang lain-lain. Karena, karena lima tahun ke depan tantangannya sangat serius itu, kalau Bali tidak ingin ditinggalkan, lalu devisa kita tidak ada, kan itu persoalan serius. Dan, dan di proses debat kemarin, kita tidak cukup lengkap, menerima informasi dari calon gubernur kita. Harusnya fokusnya di topik tiga itu, masalah kursus. Saya juga sayangkan KPU-nya, terlalu melebar topiknya, jadi, terlalu normatif, apa namanya, menerjemahkan undang-undang, enam topik besar itu, sehingga kemudian tidak mencoba, untuk mengkrit, bayangan saya kemudian KPU Bali berinovasi gitu ya, topik pertama bicara kemacetan, dari A sampai Z ngomong kemacetan, dikupas habis, sehingga tuntas gitu, anggaran macam-macam. Lalu topik kedua, kita berbicara soal persoalan sampah misalnya. Barulah ketiga, kemudian dengan bunga-bunga sedikit, masalah air bersih, sumber daya manusia, segala macam. Pikiran saya sebetulnya kesana, baru debat ini, betul-betul, berdampak, dan punya solusi. Masyarakat tahu, oh Pak Koster, konsepnya begini, oh Pak Mulewan Arya, konsepnya begini. Bayangan saya seperti itu. Tapi kan semuanya serba, apa namanya, di atas permukaan saja. Dan kita tidak bisa membaca dengan jelas. Hari ini ketika bicara soal sampah misalnya, dari debat-debat yang ada itu, berapa anggaran yang dihabiskan, bagaimana model pengelolaannya, apakah B2B, apakah G2B, kemudian jumlah anggaran diproyeksikan berapa di APBD, apakah melibatkan APBN, berapa lama proses itu terjadi, di mana tempat sampahnya, misalnya dikelola, semuanya kan normatif jawabannya. Dan tidak menyelesaikan 1.500 ton sampah, yang sekarang ada di Suwung. Itu kegelisahan saya dari dulu, sehingga sebetulnya, kemudian kalau ada media Amerika itu mempunis, ya ini memang masalah serius. Padahal sumber daya anggaran kita kan cukup besar. Kalau digabungkan itu, APBD seluruh kabupaten, kota sebali dengan provinsi, mungkin tembus lebih dari 30 triliun. Di Badung saja ada 10 triliun, di provinsi ada 7 triliun, di Denpasar ada 2,5 triliun, kalau sudah salah, di Jemberana juga 2 triliun, Karangasem 1,5 triliun, itu tembus bisa sampai 30 triliun, dan sebetulnya kalau ini dikelola dengan baik, saya kira perusahaan-perusahaan dasar itu bisa dikoordinasikan. One island management gitu ya, untuk bisa tuntas. Dan masing-masing paslon akan fokus, menyiapkan solusi pastikan. Pasti mereka sebelum debat itu, kalau soal topiknya terfokus di sana, otomatis tawaran solusi itu semakin banyak. Konkret. Misalnya, katakanlah APBD 2025 kan tidak bisa, karena sudah ketok. Maka bayangan saya kemudian, di APBD perubahan 2025, apa landasan dasar yang mau diletakkan dengan anggaran berapa, untuk menyelesaikan soal macet itu, untuk soal ini, dan seterusnya. Yang belum saya tuntas misalnya, ketika bicara soal canggu, seminyak, dan sekitarnya itu, karena dia sangat kredit begitu, tidak hanya melibatkan Kabupaten Badung, juga provinsi dan pusat, kan solusi konkretnya belum terbaca dalam proses tempat. Memang Pak Koster sempat bilang, jalan tembus sampai ke barat, dan sebagainya. Tapi realnya, action plannya, seperti apa itu yang sebetulnya kita ingin dapatkan? Ini penyebab Bali ini sampai dapat, ini kan katanya, Sampai plastik yang keras itu. Sampai plastik, kalau macetan itu, dan ini, seperti tidak bisa diurus, ini penyebabnya kenapa? Karena pemimpinnya kah? Kita salah memilih pemimpin, atau pemimpinnya kurang? Saya harus mengatakan dengan terbuka, bahwa selama ini, gara-gara pilkada langsung, kepemimpinan di semua level, tidak hanya di Bali, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi saya tidak ingin menjustifikasi. Kalau bicara macet, di luar Bali pun ada macet juga. Ada, maksud saya, mereka akhirnya para pemimpin itu, terjebak pada apa yang disebut dengan populisme. Populisme itu maksudnya, saya hari ini terpilih, memimpin, bagaimana saya lima tahun lagi bisa terpilih gitu, untuk kapitalisasi suara, untuk membangun popularitas. Ini yang terjebak, sehingga kemudian, skala urgensi APBD itu digunakan, untuk menyelesaikan persoalan dasar, menjadi terbagi. Lebih banyak ke kebijakan populis. Iya, kebijakan populis. Kalau saya mengeluarkan dana 3 miliar di sini, apa dampaknya untuk suara saya berikutnya? Terhadap suara-suara. Itu juga penjelasannya, ketika bicara soal, misalnya dana PHR, yang terlibat di Badung, dibawa ke provinsi, lalu dibagikan ke tempat lain. Kalau sejarahnya di tahun 2009, waktu itu kan gubernurnya Pak Mangkopastike, karena masih satu jalur, PDI Perjuangan toh. Waktu itu berkumpul lah, gubernur, Bupati Giyanyar, Wali Kota Denpasar, membuat kesepakatan, maka dana itu disisikan untuk gubernur, lalu dibagikan ke seluruh, enam kabupaten kota yang lain. Seingat saya waktu itu, Badung 22 persen, 20 persen dari Denpasar, 10 persen dari Giyanyar. Nah nanti provinsi dapat jatah dari 100 persen yang terkumpul itu 20 persen. 80 persennya ini dibagi secara proporsional di enam kabupaten kota. Untuk apa? Untuk menunjang penguatan program pariwisata di tiap-tiap kabupaten. Itu filosofi dasarnya. Kenapa dana yang terkumpul dari PHR Badung yang berlebih itu dikumpulkan di sana, dibagi-bagikan. Tidak hanya Badung ya, Denpasar juga, dan Giyanyar tidak dapat bagian karena dia sudah bisa mendapat dana PHR dari daerahnya sendiri. Giyanyar tidak memberi dan tidak menerima. Itu filosofi dasarnya. Artinya pembagian itu diberikan kepada daerah-daerah untuk memperkuat destinasi wisata di masing-masing tempat. Tapi kemudian di 2017, Ya karena Pak Mangku Pastike sudah tidak di PDI lagi kira-kira begitu ya. Kemudian Pak Giri Praste mengambil usulan untuk dibagi-bagikan langsung kan. Kas instruksi koster katanya. Ya saya tidak tahulah. Info dari Pak Sugawo Kori kalau tidak salah. Ya istilahnya itu kebijakan beliau lah. Nah ini kan dibagi-bagikan ke kabupaten. Tapi kan kemudian pembagiannya menjadi tidak sesuai dengan visi awalnya. Yang sekarang terjadi apa? Pembagian itu. Kemudian kan dipakai dana hibah, BKK, segala macam. Pura-pura diperbaiki, ini diperbaiki. Tidak lagi ada urusannya dengan para wisata. Ini yang saya sebut terjebak pada populisme. Kita harus fair mengatakan bahwa beliau misalnya ketika membagikan ini. Pasti ada motif politik toh. Daripada, padahal sebetulnya yang benar itu. Kalau misalnya uang itu dipergunakan dengan benar. Sesuai dengan tepat sasaran. Silahkan diberikan 150 miliar di Karangasem. Bayangan saya kemudian, daerah kubu itu dengan 150 miliar dua kali anggaran sudah mengalir akhirnya luar biasa. Sehingga AMED dan sekitarnya yang berkembang jadi daerah para wisata itu menjadi infrastruktur air bersihnya tertangani. Sanitasinya tertangani. Itu yang kita bayangkan. Atau penataan kawasan Lovina kemudian dikelola dengan sedemikian rupa dari dana PHR dari Denpasar dan Badung yang besar ini. Itu yang kita bayangkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kepariwisataan yang ada di Bali. Tapi itu tadi di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Bali. Populisme orang terjebak. Makanya kan ada istilah. Politisi itu berpikir bagaimana dia terpilih lima tahun lagi. Tapi negarawan dia berpikir bagaimana untuk kepentingan bangsa dan negaranya, generasi mudanya lima tahun lagi. Kalau kita betul mengurus Bali dengan baik, maka seharusnya anggaran itu diprioritaskan untuk infrastruktur pariwisata. Lalu berbagai persoalan-persoalan di sana sudah terselesaikan dengan baik. Badung misalnya contohnya. APB di Badung kan sangat besar. PAD-nya juga sangat besar. Kemarin tahun 2024 ini sudah tembus di angka 5,9 miliar. Dari yang tidak ditargetkan 10,2 triliun. Artinya besar sekali lah. Tapi kan problem di Badung juga cukup banyak yang menurut saya tidak masuk akal juga. Misalnya ada kemiskinan 16 ribu gitu kan. Ada 16 ribu yang masih miskin. Kemudian ada anak-anak yang tidak sekolah sampai 7 ribu sekian tidak masuk SMA. Itu data statistiknya ada. Ada yang kekurangan di Kota Selatan air masalahnya. Air bersih itu serius. Setelah kita hitung, saya juga ingin melakukan disclaimer di sini. Saya kebetulan konsultannya Suyadinata. Oh Pak kan kemarin viral video Pak. Ya, ya. Jadi kalau saya memberikan data semacam ini silahkanlah pemirsa untuk mencermati dengan baik. Apakah saya kemudian melakukan pemihakan dalam podcast ini untuk kepentingan Suyadinata. Atau sebenarnya data-data saya ini empiris. Silahkan. Saya tidak masalah didebatkan gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan misalnya dalam case di Badung, nanti juga case di Karangasem dan beberapa tempat. Itu sebenarnya bisa dibereskan kalau pemimpin kita fokus. 16 ribu masih miskin. Bagaimana cara membereskannya? Cukup dengan memberikan BLT 300 ribu setiap bulan, selama 3 bulan. Sintiq sementara, karena garis kemiskinan menurut BPS itu, Bung Erwin, dia itu hidup selama 1 bulan 688 ribu pendapatannya. Itu ada masih orang 16 ribu. Ada yang gitu. 16 ribu di Badung masih punya pendapatan di bawah 700 ribu untuk hidup 1 bulan. Banyak itu yang gitu. 16 ribu. 16 ribu 400 di tahun 2024 ini. Ini kan miris gitu. Artinya kalau pemimpinnya fokus, ini urusin dulu gitu. Makanya kalau kemudian kemarin ada di debat bisa 0 persen, bisa. Intervensi dengan dana bantuan langsung tunai 300 ribu, 4,8 miliar sudah beres. Selebihnya jangka pandangnya selesaikan secara interdep dengan organisasi yang lain. Stunting masih ada gitu misalnya. Atau misalnya yang selalu jadi isu soal air di Kutu Selatan. Setelah saya melakukan studi dengan beberapa ahli di sana, ternyata hanya dibutuhkan uang sekitar 425 miliar di wilayah Kutu Selatan itu untuk bisa air mengalir deras ke banyak tempat. Itu sudah sampai gambarnya kita punya, sampai pipanya mengalir di teluk benua itu seperti apa. Cuma 24 ribu itu udah beres? 425 miliar. Itu bucun APBD Badung tidak kepeh. Sengkepeh istilah baliknya. Sekolah gratis lagi, sekolah gratis. Jadi kalau kita mau gratiskan anak-anak di Badung itu SMP-nya, negeri dan swasta dengan asumsi digratiskan itu disubsidi 5 juta per tahun, itu cuma 140 miliar. Nggak usah bayar dari A sampai Z. SMA-nya cuma perlu 110 miliar di luar sekolah-sekolah agama. 110 miliar. Artinya sengkepeh. Belum lagi kesehatan. Tapi saya ingin mengatakan, kan selama ini orang tidak fokus ngurusin itu. Harusnya SSCGT itu. CGT. Yang tiang dari Bupati Badung, kutih nak nganggur ngidang-ngidang mayat. Kan dengan anggaran yang besar, makanya saya tiang ingin mengatakan, sebetulnya kalau pemimpin di Bali itu dan di Sudirah Indonesia bisa fokus mengurusin persoalan-persoalan elementer ini, jalan. Nah, kalau digempor dari Jakarta, Jakarta kan sempat keras sekali Pak Jokowi, bereskan kemiskinan ekstrim, bereskan stunting, baru mukupok di Betana, keplak-keplak-keplak-keplak baru mukupok. Nah, Badung bebas kemiskinan ekstrim, clear yang masih ada di Giyanyar, masih ada di Karangasem, contoh itu. Artinya gebok malah di Jakarta, mari pejabat di Bali baru ribut. Karena kalau tidak beres itu, DAU sama DAK-nya akan di-cut dari Jakarta, kan begitu ketakutan mereka. Kalau saja sejak awal, siapapun jadi pemimpin, fokus dengan urusan-urusan elementer ini, CGT. SSCGT. Sangat-sangat. Sangat super cenik kayak itu. Tapi kan itu, mereka terjebak pada persoalan populisme. Besar sekali. Misalnya, PPT Badung kemarin dipatok di Induk 1,1 triliun, sekarang jadi 2,5 triliun gitu. Besar sekali. Padahal untuk menggerakkan rumah sakit yang ada di Petang dan Abian Semal, itu ada rumah sakit yang terbengkalai 2 tahun, tidak bisa jalan. Karena infrasturnya tidak siap. Hanya cuma butuh dana, 225 miliar itu bisa jalan dia. Dua rumah sakit besar di Abian Semal sama Epetang ini. Ya karena enggak. Saya pengen studi yang lain lagi, Bung Erwin. Misalnya, karena saya kebelan mengerti soal Badung, nanti saya juga cerita soal Karangasem. Pernah enggak kebayang, bahwa di utara Badung itu, sangat bisa diseimbangkan dengan selatan. Sangat bisa. Utara? Ya. Caranya apa? Kemarin kita tiru caranya Pak Koster, bikin peraturan gubernur. Peraturan bupati saja keluarkan, untuk memaksa semua hotel yang ada di selatan itu, mengakomoder melalui perusda, seluruh kebutuhan hotel itu, diambil dari utara. Berapa butuh beras, diambilkan dari utara. Berapa butuh sayur, diambilkan dari utara. Bikin aja link match begitu. Bisa. Tapi kan, tidak ada selama ini upaya semacam itu. Atau misalnya di utara itu, sempat enggak kebayang, kalau di daerah Sulangai itu, pelage itu, sampai menuju Batur itu, itu kita bikin shortcut. Shotcut ke sana. Tembuskan shortcut. Maka apa yang terjadi? Sangat hidup di utara. Yang mau ke Bedugul itu, tidak usah lagi lewat jalur tabanan. Dia bisa lewat jalur sarang-sari, terus naik ke atas. Sempat lewat di Cawu Belayu itu, yang ada jembatan itu, yang Bledor itu. Baru ada jembatan satu saja, dua desa tega di Sangeh dan sekitarnya. Dia kan hidup betul itu. Ya, betul. Gara-gara jembatan itu kan. Sekarang kalau ada shortcut, di Sulangai, tembuskan ke batunya itu, di Baturiti, hidup enggak di utara? Ya. Pasti hidup. Pasti hidup. Restoran pasti hidup. Maka, semeton kita yang ada di Pelage itu, akan menikmati, nikmat pariwisata luar biasa. Karena semua, tidak lagi terganggu dengan kemacetan, di jalur tabanan itu. Dia akan masuk keluar, masuk lewat jalan di Dharma Sabu, sampai ke Pelage sana. Pasti hidup luar biasa. Nah, visi besar ini, yang tidak terekskusi, bicara di Badung, sama dengan misalnya kasus di Karangasem. PAD-nya di Karangasem, naik signifikan. Tapi, anehnya, kemiskinannya juga naik signifikan. Lebih besar dari tahun 2020. Kenapa bisa gitu? Karena apa? Dia ada duit, tetapi kan tidak dibagikan duitnya itu, untuk memberantas kemiskinan. Akhirnya, dipakai populisme tadi itu. Dipakai, apa namanya, dana bantuan untuk, disadat, segala macam. Katakanlah begini, apakah kemudian, sebuah pura itu perlu dibantu, karena dia butuh, memang puranya dipugar, kan belum tentu. Saya ingin mengatakan, Pura oke, bantuan itu, perbaiki Pura itu oke. Tapi yang benar-benar, situ kondisinya, memang benar-benar parah. Sepakat. Maksud saya, yang terjadi sekarang, akhirnya hari ini kan jadi proyek. Pokoknya pangman bantuan, ini kerapat-kerepet, kerapat, maka terpuncullah temuan-temuan itu. Sebetulnya, ketika kita memberikan bantuan fisik, kan memang karena skala urgensinya, oh puranya mau rubuh, temboknya mau rubuh, baru kita bantu. Atau dibalik sebetulnya, sebetulnya problem prioritas, kalau di Karangasem apa? Oh kemiskinan masih banyak, gepeng masih banyak, duit yang banyak ini dari PAD, kan bawa ke situ dulu dong. Jangan dipakai untuk yang lain, kalau kita bicara-bicara sekol. Tetapi masalahnya, kalau dibawa ke sana, kan tidak ngefek, untuk kepentingan 5 tahun lagi. Kan itu urusannya ya, pemimpin kita hari ini, terjebak pada populisme tadi itu. Makanya tidak seksi jadinya. Maka itu saya katakan, saya kritik betul, siapapun jadi pejabat, bupati, gubernur, segala macam, bahkan tidak hanya di BIS Indonesia, kalau dia terjebak pada populisme itu, persoalan-persoalan elementer yang terjadi di daerah itu, akan tetap berlanjut seterusnya. Dan di situ kesedihan kita gitu. Sebetulnya orang sakit tidak perlu bayar, bisa dijemput, kan bisa direalisasikan. Besok-besok seperti yang saya bilang, tiba-tiba ada orang, apa namanya, karena DB tidak ada duit, meninggal. Karena DB, orang kemudian digigit anjing gila, meninggal, karena tidak ada vaksin anti rabies. Yang berdosa ini kan pemimpinnya, bupatinya, karena tidak menyediakan anggaran yang cukup untuk membereskan persoalan-persoalan itu, uang dibagi rata untuk kepentingan populisme tadi itu, untuk mencari suara 5 tahun lagi. Itu yang kita sedih sebetulnya gitu. Kenapa Pak Budu sangat concern, Pak Budu, terhadap masalah APBD ini di Bali itu? Seberapa penting sih ini? Masyarakat tahu ini gini? Ya, masyarakat kita kan kadang tidak sadar gitu ya, tidak sadar. Bahwa, dia memilih pemimpin itu, memilih gubernur, memilih bupati Badung, bupati Karangasam, dan lain sebagainya, dia sebetulnya pada tanggal 27 November nanti, dia sedang menyerahkan mandat kepada orang itu, untuk mengelola anggaran yang ada di daerahnya gitu. Jadi, Bung, harus ingat, ketika orang punya APBD di Badung 10,2 triliun, punya APBD di provinsi mendekati angka 7 triliun, uang yang dia pegang oleh seorang gubernur, oleh seorang bupati ini, bukan uang nenek moyangnya loh. Itu bukan uang, orang milik pribadinya. Itu uang yang dititipkan rakyat, lalu rakyat tanggal 27 November, kurang lebih ngomong begini, eh si A, si B, saya pilih you jadi bupati, saya pilih you jadi gubernur, tolong, benar-benar digunakan uang saya ini, yang saya ambil dari semua jenis pajak ini, untuk pentingan kami semua, kelola dengan baik. Yang terjadi sekarang sebaliknya, apa Win? ada pejabat yang dengan gagah perkasa, tiba-tiba bilang, sudah bisa disini, kayak uang nenek moyangnya sendiri gitu loh. Sudah hibah disini, sudah apa maksudnya? Membantu disini, sekian miliar, membatu segini, sekian triliun, gampang ini urusan begini, loh kayak uang nenek moyangnya sendiri gitu loh. Seolah-olah dia sendiri yang punya uang itu, lalu dia mau seenaknya saja, menggunakan uang itu, untuk ada dalam pikirannya sendiri, jadi tidak menyelesaikan persoalan-persoalan organ, yang ada di masyarakatnya, kan itu yang kita sedih. Menggunakan APBD itu, kemudian dengan ugal-ugalan gitu. Itu yang kita sedih, padahal, APBD itu pertama-tama harus menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang di daerahnya. Kenapa Jokowi sampai keras betul di masa lalu, mengatakan, bereskan kemiskinan ekstrim, bereskan stunting, bereskan soal ini, kalau tidak, dicabut, untuk ngepres seluruh bupati sama gubernur, agar serius persoalan mendasar. Nah kita di Bali, seharusnya bupati Cendo aware, peduli, ini uang, dia dipilih jadi pemimpin, mengelola uang, bukan uang dia loh. Kalau tiba-tiba dia mau korupsi, dia mau ugal-ugalan, menggunakan uang ini dosa betul dia. Orang mati gara-gara tidak dapat, apa namanya, pengobatan, orang berdosa betul dia. Sekali lagi, ini bukan uang nenek moyangnya, bukan uang pribadinya, yang dia harus bertanggung jawabkan, pada masyarakat, rupiah demi rupiah, nggak bisa dipakai ugal-ugalan seenak-enaknya begitu. Saya ingin mengatakan, filosofi dasarnya yang mau saya katakan, dia harus sadar, dia duduk di situ sebagai bupati, dia duduk di situ sebagai gubernur, mengelola uang, itu bukan uangmu loh. Jadi karena itu bukan uangmu, itu uang dari teteskan keringat rakyatmu, lewat pajak dia bayarkan. Kamu harus benar-benar itu pakai uang. Jangan ugal-ugalan seperti ini, mau buang di sini, buang di sini, buang di sini, nggak benar itu. Jadi, sementara persoalan-persoalan mendasar yang ada di masyarakat, tidak terselesaikan. Kalau dia benar jadi pemimpin, visioner dia jadi pemimpin, ini bereskan semua ini. Baru kemudian dia berbicara soal populisme dirinya. Nah, yang kita lihat ini hari, yang kita lihat ini hari, dia pegang uang, seolah-olah uang dirinya sendiri. Dia menguasai uang itu, dia kemudian sesukanya menggunakan uang itu, terserah apa mau dia katakan, mau bantu di sini sekian ratus miliar, mau lunasi ini satu setengah triliun, segala macam. Ini kan, gila ini kalau ada pemimpin semacam ini. Itu yang maksud saya maksud. Menurut Prop Winase, bukan karena prestasi, tapi karena duit banyak, sehingga dia bisa banyak begitu, untuk mengucurkan. Coba jadi, bang, jadi bupati di Bangli, misalnya, di Kelungkung, Nah. Apakah bisa bicara SSC gitu? Kalau mumpung ngomong soal Winase, Winase lah salah satu contoh yang cerdas, bupati yang cerdas, selain bangku pasti ke gubernur yang baik, yang bisa mengelola anggaran, dengan efisien. Saya ingin mengatakan Pak Winase, pada masa lalu saya cermati, sadar betul ini uang masyarakat, lalu dia gunakan secara efisien. Bayangkan dengan PAD yang sangat kecil, disitulah letak pertama, bagaimana kemudian bisa sekolah gratis, kesehatan gratis, semua diletakkan di sana. Visi ini, visi besar semacam ini, hilang di pemimpin-pemimpin kita di Bali hari ini. Semua berlomba-lomba, buang duit disini, bayar disini, hamburkan disini, hamburkan disini. Gila apa? Emangnya itu uang nilai moyangmu apa? Berarti kembali ke yang tadi Pak Kudu, ini berarti masalah pariwisata ini, butuh benar-benar political will, atau pemimpinnya dulu nih, yang benar dulu gitu berarti ya. Betul, makanya, saya ingin sebetulnya pola redistribusi pajak hotel-restoran itu, kembalikan lagi ke tangan gubernur, menurut sempat saya gitu. Berarti gini ya, apa namanya, pajak PHR ini, sebenarnya tidak dimaksimalkan lagi, untuk membangun pariwisata kita di Bali, justru pajak... Ya dipakai BKK, hibah segala macam, untuk perbaikan puru yang besar-besaran, keliling-keliling itu kan, oleh Bupati Badung sebelumnya, yang kemudian kita tahu sepanduk ada di mana-mana kemudian, yang jadi temuan di mana-mana. Padahal filosofi dasarnya, kan sebetulnya ketika dipegang sama gubernur di masa lalu, tahun 2009 itu, untuk dipegang kemudian oleh bupati, dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur pariwisata. Nah, kita ingin sebetulnya ini dikembalikan lagi, dipegang oleh gubernur, tapi pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan perbaikan sektor pariwisata. Itu yang tadi saya berikan contoh. Oh, kita mau mengembangkan Karangasa menjadi destinasi wisata hiburan. Ada uang misalnya dibantu oleh Badung dan Denpasar, sampai 150 miliar. Kenapa uang itu tidak dipakai untuk perbaikan infrastruktur jalan raya dan air bersih di situ gitu misalnya. Sehingga kemudian kalau wisatawan ke sana, dia tidak kekurangan air, bisa lancar lalu seraya dan sekitarnya seraya barat, seraya tengah, seraya timur bisa berkembang menjadi sangat pesat karena sudah infrastruktur air bersih dan jalan raya sudah bagus. Tinggal masyarakat membuat vila-vila di rumah tangga masing-masing gitu misalnya. Kan itu yang kita sebetulnya harapkan dari seluruh anggaran yang besar ini dikelola. Maka dari dulu saya selalu menggelorakan dan mungkin tapi berat ya, otonomi khusus di level provinsi itu. Untuk memastikan bahwa uang itu ada di tangan gubernur, lagu gubernur lah yang bisa membuat skala prioritas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Bisa bayangkan, kalau otonomi di tingkat gubernur, kita tidak usah ada DPRD kabupaten, nanti DPRD provinsinya dilipatkan-dakan jadi 2, 110. 30 triliun lebih ini ada di tangan gubernur. Apa yang akan terjadi kalau dia punya kekuasaan 5 tahun? Dia pasti akan berpikir, oh Nusupenide perujanan dingkar, kita alokasikan 3 triliun. Oh air bersih perlu dikubu harus cepat, kita alokasikan 3 triliun. Oh ternyata kita butuh jalan lebar dari Buleleng Barat ke Buleleng Timur, dialokasikan. Oh ternyata butuh infrastruktur kesehatan di kesehatan. Jadi maksud kita, gubernur bisa membuat skala urgensi sesuai dengan tingkat persoalan di level kabupaten masing-masing yang butuh intervensi sangat keras. Karangasem Kubu kenapa dari zaman Dodol sampai zaman Bahula kayak sekarang ini tidak pernah beres-beres itu urusan air bersihnya dan selalu jadi isu politik tiap pilkada. Karena kalau mengandalkan dana dari APBD Karangasem gak bisa. Dia harus intervensi dari Jakarta. Makanya zaman gerdek dulu kena ada telaga wajib segala macam. Itu kan uang pusat. Maka kalau sekarang misalnya salah satu calon menang di situ dan satu paket dengan Prabowo Subianto gitu misalnya, maka mungkin mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menggelontorkan dana APBN ke sana. Apalagi pada eranya Jokowi, biar Wintau, sudah ada dana taktis untuk perbaikan jalan kabupaten. Jadi ada Kepres yang memberikan wawenang kepada pusat untuk membiayai jalan kabupaten yang rusak. Artinya misalnya apa? Ketika bicara soal jalan-jalan yang rusak di Nusa Penida yang bisa tonton podcast-nya Pak Mangku Pastiko itu dong. Itu kan bisa dengan Pak Prabowo Subianto tinggal bikin Kepres aja, maka dana APBN keluar, setelah bisa diaspal jalan itu. Termasuk jalan-jalan di Kubu Abang dan sekitarnya yang naik-naik banyak rusak itu, itu bisa dana APBN. Kan kita butuh akses di pusat semacam ini ketika dana kabupaten sangat terbatas gitu ya. Katakanlah misalnya APBD Karangasem mungkin tidak lembes tidak tembus lebih dari 2 triliun begitu. Kalau ngomongin itu infrastruktur Prabowo sudah memerintahkan Bu Sri Mulyani untuk mengerimlah dana infrastruktur yang baru. Yang direm ituin yang besar-besar. Tapi kalau infrastruktur untuk perbaikan jalan itu kan masih tetap jalan. Jadi megaproyek katakanlah misalnya di eranya Jokowi kan kemudian jalan tol, apa bandara besar, itu kan dana APBN semua. Tapi kalau yang fasilitas infrastruktur datar, Prabowo Subianto kan fokusnya dia ketahanan pangan. Artinya ketika bicara ketahanan pangan, misalnya contoh untuk membuat kubu menjadi apa namanya berkembang, mungkin perlu penanaman jambu mete di situ atau berbagai jenis tumbuhan yang lain. Tapi kalau infrastruktur jalannya tidak mendukung, kan petani juga tidak bisa menjual dengan baik. Nah, kaitan itu kan masih ada dia dengan kaitan ketahanan pangan. Kalau itu dilaksanakan, saya kira bisa bagus. Nah, kalau urusan di Badung ini kan sekarang sedang menjadi sorotan lah gitu. Terutama soal hibah, BKK, Kalau terus-terusan begini, kan kesannya amuran-amuran duit gitu ya. Bukan, ya secara objektif lah kita lihat, emang akan terus-terusan begini gitu loh kita. Makanya, tadi di awal saya mengatakan, visi kepemimpinan, seorang bupati itu menjadi penting. Dia mau berpikir untuk menyelesaikan persoalan di Badung 5 tahun, atau dia sebetulnya sedang berpikir untuk menjadi bupati 5 tahun lagi gitu. Kalau dia lakukan itu, maka dia akan jor-joran. Saya harus mengatakan dengan terbuka di forum ini misalnya, orang membuang besar-besaran uang Badung itu keluar, kan ada motif politik, diakui atau tidak. Untuk kemudian kompetisi politik di level provinsi. Sehingga uang Badung itu kemudian dibawa keluar untuk kepentingan itu. Lalu ada yang berdalai, ya kan memang tugasnya Badung untuk memang memberikan, apa namanya, apa namanya, bantuan kepada 6 kabupaten. Clear, saya tidak bantah. Tapi kalau jumlahnya sangat besar, dan jor-joran seperti ini, sementara Badung sendiri masih banyak persoalan dasar, kan menjadi pertanyaan besar. Bagaimana ceritanya di APBD Induk 1,1 triliun, lalu tiba-tiba APBD perubahan membengkak jadi 2,5 triliun. Boleh dong, orang seperti saya curiga, untuk apa ini sampai naik 2 kali lipat, hibah dan bansosnya ini gede-gedean, kalau bukan untuk motif politik. Lalu kemudian, faktanya hari ini defisit, ternyata APBD, APAD Badung baru bisa, di angka bulan November ini baru bisa tersedot 5,9 miliar, dari target 10,2 miliar, artinya apa? Yang 2,5 triliun yang dijanjikan sebagai hibah bansos ini, kan punya potensi tidak bisa derealisasikan. Ini kan Desember sebentar lagi selesai ini, ketok palunya 15 Desember, selesai apa namanya, pertanggung jawaban keuangan di tanggal 25 Desember. Apa akan bisa tembus? Nggak bisa tembus, kalau tidak bisa tembus, apa artinya? Ya semua proposal yang dibilang hibah BKK, yang sembuh sampai 2,5 triliun itu, kan omong kosong semua jadinya, angin surga gitu. Nah, saya ingin mengatakan, kok di, kok di, hamur-hamurkan seperti ini gitu loh, sedih saya di situ. Saya sedih betul, betul, demi Tuhan, tidak hanya, saya ingin mengatakan dengan terbuka di forum ini, kenapa saya bantu Pak Suyadinata, saya, komitmen saya, dua hal yang pertama saya katakan. Pak Suyadinata nanti kalau misalnya jadi Bupati Bantu, oh saya kritik keras kalau dia lakukan itu. Kan kewajiban juga akan, oh iya, tapi kan harus rasional. Konsepnya beda. Konsepnya beda, kan beliau sudah mengatakan akan diserahkan pada gubernur, gubernur, tidak berbadi. Kalau beliau kemudian ugal-ugalan sama seperti sekarang, saya paling pertama mengkeras di Jagbali juga. Saya sikat Pak Suyasi kalau jadi Bupati seperti itu. Ya, karena melanggar dari komitmen dasar, beliau sendiri kan mengatakan, ingin mensejahterakan Red Badung secara merata. Maka pertama-tama, APBD Badung yang besar itu, PAD Badung yang besar itu, harus membereskan semua persoalan dasar yang ada di Badung. Jangan sampai ada kemiskinan 16 ribu, jangan ada stunting 345 orang itu, jangan ada sampai anak sekolah, anak SMA tidak sekolah 7 ribu, sekian itu. Makanya programnya Suyadinata yang saya lihat itu kan bagus dia. Mau SMA-nya digratiskan, walaupun itu kewenangan provinsi, nanti ada modelnya yang bisa dilakukan gitu kan. Termasuk persoalan setelah kita hitung bagaimana air bersih di Kutus Selatan itu bisa dibereskan. Saya juga melarang keras ketika, misalnya mudah-mudahan Suyadinata menang, itu kemudian mengambur-amburkan anggaran untuk kepentingan pribadinya. Kita akan cegah betul, tiba-tiba Pak Suyasi bermimpi mau jadi gubernur, lalu sama seperti yang sekarang mau dibuang-buang uangnya untuk kepentingan mau jadi gubernur keluar Badung, itu kan ngeribet tuh kalau terjadi. Apa namanya, pola menggunakan anggaran APBD Badung secara ugal-ugalan semacam itu. Tidak bisa. Sehingga, ya kesedihan saya sebetulnya di situ. Bagaimana sebetulnya kita bisa bekerja, tidak hanya di Badung, di Karangasem atau di mana, secara efisien, lalu memanfaatkan anggaran itu sebesar-besarnya untuk menilai masyarakat. Karena menilai seorang pemimpin itu, seorang leader, seorang bupati, gubernur itu, cuma ada dua, Win. Dia hebat atau tidak? Satu, seperti kita menilai di rumah tangga, dia bisa nggak meningkatkan pendapatan rumah tangganya? Kalau Win misalnya berkeluarga gitu, kurnanya pasti mentahkan. Adi amon-amon, nendain gaji, telung tahun, nganten, menek-menek, artinya istrinya Win, berharap Win naik setiap ada perubahan, naik penerimaannya. Pendapatannya kan? Sama. Kalau kemudian orang bisa mau jadi bupati, lima tahun lalu PAD-nya berapa, maka lima tahun berikutnya PAD-nya jadi berapa? Kalau dia tidak bisa meningkatkan, dia gagal jadi bupati. Dia harus punya inovasi yang sangat kreatif untuk memaksa peningkatan PAD. Jangan nginjak rakyat juga gitu, tiba-tiba kos-kosan dipajakin, ini dipajakin, enggak. Dia ada upaya-upaya kreatif. Kalau di provinsi, misalnya sudah ada mau retribusi, apa istilahnya itu, wisatawan asik itu salah satu upaya kreatif itu misalnya. Kalau di Badung kan bisa saja dengan upaya-upaya kreatif yang lain, cukup dengan membuka UMKM yang hebat di daerah utara, yang bisa membuat shortcut itu, maka rakyat di situ lebih sejahtera, maka tentu pajak akan meningkat dengan sendirinya gitu. Ada tujuh jenis pajak itu bisa dikreasikan. Kalau di Badung misalnya benar-benar sistem online, saya kok pikir sampai 15 triliun tembus, PAD-nya. Kalau betul-betul diseleksi, itu ada sekitar 4.300 hotel. Saya sempat survei di Badung keliling-keliling, rata-rata bilang apa, hanya bayar 30 persen. Saya baru tanya sekitar 25 orang saja. Bayar apa itu? Pajak. Pajaknya? Iya, artinya sebetulnya beberapa pihak hotel itu tidak full membayar pajak dari kewajiban-kewajibannya dia. Berarti ada piutang dong sebenarnya ya? Tidak, dia kenilep itu. Para wajib pajak ini, dari seharusnya dia bayar 100 persen, cuma 30 persen sampai 40 persen saja bayar. Pelaporannya kepada kas daerah itu yang kemudian, apa namanya? Harusnya Badung bisa bahkan 2-3 kali lipat pendapatan? Kalau sistem pemungutan pajaknya, kemudian betul-betul transparan, dan program digitalisasi online itu betul-betul jalan. Jadi setiap yang datang klik-klik langsung terkoneksi, langsung bisa diupdate. Kalau calonnya Pak butuh menang, apakah bisa? Saya paksa seperti itu, harus bisa. Kalau tidak, saya tidak mau jadi staff ahlinya. Karena kan tugas kita meningkatkan pendapatan untuk dihubungkan masyarakat. Ya bolehlah misalnya, bolehlah hotel dan restoran itu cari rejeki beberapa titik. Mungkin di restorannya saja dia cari rejeki sedikit. Jangan di hotelnya. Yang ditilap itu kan uang negara. Win inginap di Badung. Win kan bayar bajak. Win nitip sama orang hotel. Tolong serahkan ke kas daerah. Kan uang customer yang dititipkan untuk kas daerah. Ini kan yang tidak disetor gitu loh. Kita tidak sedang nilap uangnya milih hotel gitu kan. Tapi uang dari customer ini yang dititip, yang ditilap gitu. Beda halnya kalau kemudian kita pajaki infrastruktur yang lain yang membuat hotel mengeluh, lain urusannya. Maka kemudian nilai pajak hotel dan restoran itu kan tergantung berapa jumlah orang, berapa jumlah hunian di tiap kamar itu. Dia jadi sangat bervariasi. Saya ingin mengatakan tidak memberatkan pihak hotelnya. Hanya yang terjadi kemudian kan sejumlah pihak hotel yang memang yang harusnya disetorkan ke kas daerah, tidak disetorkan. Kadang-kadang kan terjadi kong kali kong. Ini saja sebetulnya tegak lurus, belum lagi pajak hiburan, belum lagi iklan outdoor segala macam, besar sekali itu. Saya pikir kalau benar ngurus Badung itu tidak akan bocor. Sebenarnya saya ingin ada yang saya ingin ngomongkan, cuman karena sampai last minute ini Pak Adi Arnao, Aje, Gus Potak, Pak Giri juga belum berkenan datang ke sini kan. Jadi saya menjadi pertanyaan juga tidak bisa diajak diskusi beliau-beliau ini. Saya berpikirnya begini Pak Putu, kalau misalnya Pak Suya Dinata atau misalnya Pak Adi Arnao ini yang jadi sekarang, apakah tetap sistemnya akan seperti dulu? Saya tidak bisa menjawab, yang bisa menjawab Pak Adi Arnao lah. Menurut Pak Putu gimana itu? Kalau menurut saya, cita-citanya Pak Putu tadi di Badung itu, yang harusnya pajak bisa berlipat-lipat itu, akan bisa tercapai ketika, jika bukan gerbong yang dulu jadi. Kalau misalnya Pak Adi Arnao yang jadi, tiba-tiba pajaknya tiga, dua kali lipat, tiga kali lipat, lebih tinggi daripada yang dulu kan jadi pertanyaan. Betul. Ya, kalau misalnya Pak Suyasa, kan wajar. Oh ini karena beda pemimpin jadi dia lebih gini. Lebih bertanggung jawab begitu istilahnya. Tidak ada beban. Ya tidak ada beban lah. Kalau Pak Adi Arnao kan kalau dia ingin meningkatkan, bagus, cuman bebannya dengan kepemimpin yang dulu gimana? Tapi yang menarik soal isu itu sebetulnya bukan di sana. Di debat-debat ini kan ada statement dari sejumlah orang, saya tidak sebut nama lah, yang nanti mau bayar dana PEN 1,5 triliun diambilkan dari PHR Badung. Utangnya dana PEN itu mau provinsi itu gimana? Terus Pak Giri jawab, oh tenang Pak Gostar, nanti ada Pak Giri. Win yang sebut Pak Giri ya, bukan saya. Oh di debat, di debat, tidak gitu. Ya artinya, saya masih menghormatilah tidak jemput nama. Kemudian disebut di Ibu Leleng dapat 500 miliar, di Kelungkung 300 miliar. Ini yang saya sedih itu maksud saya. Artinya apa? Uang Badung yang besar itu akan jadi bancakan 5 tahun. Seolah-olah mohon maaf, siapapun jadi Bupati, kalau Suyaji Netanya jadi Bupati mungkin nggak bisa lah. Ampura ini kalau misalnya Pak Adi jadi Bupati kan dikasihkan. Kesannya jadi seperti boneka gitu, karena akan diatur sama Pak Giri, oh kasih duitnya ini bawa ke sini, bawa ke sini PHR-nya. Aparinya 5 tahun ini, kasihan Badung. Uangnya akan dibawa keluar terus habis-habisan seperti sekarang ini. Saya tidak membantah loh, Badung harus membantu. Iya, karena sekali lagi, dari 2009, dari 2009, itu memang sudah ada komitmen. Tapi kalau kemudian tujuannya untuk kepentingan politik personal, lalu dihambur-hamburkan uang itu, dan membuat Badung menjadi defisit. Ini coba tanya, Bung Birokrasi di Badung ini hari tanya ini. Bagaimana sampai pusing itu PJ Sekdanya yang saya ketahui dari berbagai sumber itu, ngatur sedemikian rupa, karena nggak ada duit, defisit, keret-keret-keret itu. Aneh itu terjadi di Badung, di daerah kaya yang nomor 2 terbesar di Indonesia. Sebenarnya problem-problem dasar itu tidak terasa teratasi. Kenapa? Karena kita ugal-ugalan, mengelola APBD kita, mengelola PAD kita, bukan diprioritaskan untuk skala urgensi, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Badung. Kalau kita mau kritis soal debat, misalnya dari dua pasangan calon ini, kalau di Badung, urusan air segala macam, akan begini, kan 10 tahun ini ngapain saja gitu, kalau kita mau kritis gitu. Kemacetan 10 tahun ini ngapain saja kan gitu, sebenarnya bisa. Bahkan di debat saya dengar, Pak Adi, saya tonton Pak Adi Arnawa justru bertanya kepada Suyase, menurut Pak Suyase gimana cara mengatasi masalah air ini gitu? Emang berarti emang sesulit itu kah, mengatasi masalah air di sana? Tidak sulit, kalau kita punya political will, kemudian kita punya perencanaan anggaran yang bagus. Poinnya di situ. Kita sepakat lah, APBD 20% untuk pendidikan, ya 10% untuk kesehatan, kemudian sekian persen dipakai untuk kepentingan birokrasi, belanja barang, segala macam. Tapi kan pasti ada sisa kemudian yang bisa dialokasikan untuk kepentingan skala prioritas. Pertanyaannya sekarang, apakah kemudian, kita kan lah misalnya 4-5 triliun yang sisa itu, betul-betul dipakai skala urgensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan elementer di Badung atau tidak? Katakanlah kita bicara misalnya dana penyertaan di PDAM, kalau cuma sekedar 50 miliar kan enggak bisa. Berani enggak kita misalnya memberikan dana penyertaan tiap tahun 100 miliar gitu? Sehingga dalam waktu 3 tahun beres urusan air di Badung. Kan harus punya keberanian dan nyali sedasiat itu. Nah, buktinya saja setelah PJ Gubernur kemudian berkomunikasi dengan Pak Giri, urusan jalan rusak dari Darma Sabu sampai ke Petang itu kan beres. Kenapa itu beres? Karena komunikasi tidak terjadi sebelumnya antara Pak Koster dengan Pak Giri. Itu kan menggunakan dana APBD Badung juga. Jalan apa namanya underpass yang ada di Patung Ansintia itu, itu juga dana APBD Badung. Bisa. Artinya apa? Di Badung kemacetan di Unud itu bisa diselesaikan dengan dana APBD Badung dengan membuat shortcut misalnya. Atau kalau kita berpikir untuk mensejahterakan rakyat Badung Utara, membangun shortcut di Petang menuju ke Batu Riti itu, Sulangai menuju Batu Riti itu, sangat bisa. Kerjasama dengan provinsi, kerjasama dengan pusat, kita bikin shortcut. Sehingga orang dari Bedugol, dari Buleleng itu sekarang lewat jalur Petang untuk pulang gitu misalnya. Tinggal diperlebar, menggunakan dana APBD Provinsi dan Pusat, jalan dari Darma Sabu sampai ke Petang itu diperlebar semikan rupa, sehingga dia jadi jalan alternatif. Betapa win, hebatnya itu Badung Utara akan berkembang. Restoran, villa, macem-macem. Saya yang sangat sedih sebenarnya, kalau waktu, entah sekarang gimana ya, saya terakhir ke Pantai Kuto itu beberapa, mungkin 6 bulannya lalu atau kalau nggak salah itu, kelas APBD Badung yang segitu, masa Pantai Kuto dibiarkan kurang tertata, kan PJ Gubernur kan sempat menegur itu kan, yang datang ke Pantai Kuto, penataan Pantai Kuto itu kurang, sangat kurang menurut saya itu. dengan kepemimpinan Pak Giri ini. Ampura Pak Giri, bukan saya, seserah masyarakat mau nilai Jak Bali tidak netral, silahkan, ini realitanya. Makanya saya ingin sekali duduk sama Pak Giri ini, ngomong ini ke Pantai Kuto yang jadi bola, apa namanya, idam-idaman wisatawan itu loh, pasti mereka kalau ke Bali tanpa ke Pantai Kuto, belum ke Bali kan gitu. Dibiarkan kumulah, entah sekarang gimana itu? Win, saya kebetulan punya pengalaman di beberapa daerah, terutama kalau saya komparasi, bagaimana leadershipnya Ahok ya di Jakarta, saya sempat nempel sekitar 3 bulan sama dia. Ada perbedaan mendasar, tidak hanya di Bali, di beberapa daerah, kalau kita sekarang kebetulan bicara di Bali, di Badung juga, ada perbedaan besar antara leadership seorang Ahok dengan pemimpin-pemimpin yang di Bali. Kalau dia Win, yang saya tahu Ahok itu, dia detil betul dia paham, dan dia langsung kendalinya kontrol langsung sampai ke bawah. Makanya dulu sistem clue itu kan ada di Jakarta. Jadi di sini ada jalan macet, dia tahu muncul di situ. Di sini ada jalan rusak, muncul di situ. Saya ingin mengatakan, di Jakarta itu, lurahnya itu tidak akan bisa tidur 24 jam tenang-tenang kalau ada masalah di sana. Sekarang kalau kita bisa lihat di Bali, di semua kabupaten, kota di Bali, Win bicara di Badung, mau kepala desa atau apa, tenang-tenang saja. Tidak ada masalah karena dia tidak... Maka gajinya dinaikin. Tidak ada kontrol dari Bupatinya. Bupatinya bisa tidak ngontrol kelian banjarnya, kelian dusunnya. Kelian banjar, perbekelnya ketika di situ ada kemacetan, ketika di situ ada got yang rusak, ketika di situ ada trotwar yang muat orang nyemplung. Kalau di Jakarta, terkontrol langsung. Dilaporkan oleh masyarakat, clue langsung ditelepon. Kalau tidak beres dalam waktu dua hari, itu dicopot. Saya punya pengalaman bekerja sama Ahok. Pengalaman. Saya sempat ngurusin dia, pembagian apa namanya, kursi roda segala macam. Saya ditegor keras sama dia. Pak Butuh, kenapa ini ada laporan? Kenapa ini lewat dari 24 jam, baru bisa dapat dia dua hari? Tidak bisa. Saya sudah bilang, begitu dia ngelapor, dalam waktu 24 jam, itu harus ditangani. Beres urusan itu. Saya kekurangan tenaga, Pak. Cari tenaga. Jangan itu jadi masalah. Untuk menjelaskan, begitu leadershipnya luar biasa, yang saya pelajaran, yang saya terima bahwa, kalau leadership ketat semacam itu dilakukan di Bali, rakyat senang. Pasti akan tertangani dengan baik. Oh, di sini tiba-tiba ada pohon jatuh, di sini ada saluran mampet gitu kan. Orang melapor, beres tim pasukan kuning, kalau di Jakarta namanya sergera-bergera dan sebagainya. Tapi kan kita menangkap, suasana kepemimpinan kita di level di Bali ini, dari keperbekal, kepala desa sampai ke bawah, tidak bisa mengontrol dengan baik, sampai pada level wilayah otoritasnya masing-masing. Nah, dan masyarakat tidak punya kesempatan untuk membuat laporan secara direct, secara langsung, dengan satu aplikasi tertentu, yang kemudian dengan cepat oleh perbekalnya, lurahnya, atau keliandusunya, direspon. Karena bupatinya, gubernurnya, di Bali, tidak membuat aplikasi semacam itu, untuk mengontrol anak buahnya di bawah, apakah sudah benar-benar melayani aspirasi masyarakat, atau tidak, terhadap masalah-masalah yang muncul di lapangan. Kalau sistem klunya Ahok, yang saya pernah nempel di sana, itu saya ada dari satu mobil, ada layar besar itu, ini merah Pak Putu, ini dimanggarai, ini merah cetek, kelihatan di mana lokasinya, fotonya kelihatan, diteleponin langsung lurahnya, apa namanya, ketua RWnya langsung diteleponin, bergerak itu, 24 jam harus beres. Kalau modal kepemimpinan, partisipatif semacam itu, dilakukan di Bali, enggak ada cerita Win, pasti beres. Emang bisa? Bisa. Dengan karakter orang Bali itu, tidak bisa baperan, kalau dikritik, dibentak, itu menurutnya? Win, political will bupati, political will gubernur, political will wali kota, kalau dia membuka diri, untuk melayani masyarakat, dan membuat sistem yang, kontrol yang terkendali, dari level bawah, masyarakat diberikan kesempatan, untuk memberikan masukan, dan segera direspon dengan cepat, saya kira bisa. Yang kita sedihkan, kita bicara kemacetan gitu misalnya. Kalau di Jakarta, kemungkinan ini tidak akan terjadi. Contoh, sudah ada macet itu di living world gitu ya. Beberapa hari, yang saya lihat itu di salah satu ini, beberapa titik kemacetan, kan tidak ada pernah ada, apa namanya, dinas perhubungan yang turun, kemudian kepolisian juga tidak turun. Jadi masyarakat menyelesaikan, kemacetannya sendiri-sendiri gitu. Padahal kan bisa, bisa itu ketika ada situasi yang darurat semacam itu, di jalan nangka, di mana ada kemacetan, segera, segera misalnya direspon. Atau contoh sederhana, misalnya ketika bicara Badung, itu kan rutin sekali ya, ada kemacetan di daerah Seminyak, Sanggu, dan Seminyak di sekitarnya. Solusinya seperti apa gitu, misalnya, kan harus dibuatkan satu planning yang bagus. Bayangan saya, katakanlah misalnya, kalau tiap pagi, orang dari barat datang rame-rame ke timur, bisa tidak kita bikin jalur, jalur apa namanya, jalur apa, buka tutup satu hari. Pada jam sekian sampai jam sekian, dari barat yang boleh ke timur. Ya, sehingga kemudian roda, pekerja-pekerja parwisata yang datang dari arah barat itu lancar. Begitu jalur pulang, dari timur yang dibuka ke barat selama dua jam. Yang dari barat, alihkan ke tempat lain. Katakanlah misalnya, moda transportasi, moda rekayasa lalu lintas semacam itu, misalnya dilakukan. Nah, saya menangkap kesan, apa namanya, kepemimpinan dan leadership yang betul-betul mengendalikan secara detil, problem-problem di bawah ini yang tidak terjadi. Pada sisi lain, kita juga menangkap kesan, anggaran yang kita punya, hampir di semua daerah, saya tidak ingin mengatakan, tidak hanya di Bali saja, tidak hanya di Badung, Karangasem, per tempat, itu kemudian, hanya untuk kepentingan populis, hanya untuk kepentingan populis, semata-mata bagaimana caranya lima tahun jadi bupati lagi, bagaimana menyenangkan masyarakat, semata problem-problem elementer yang harus membutuhkan dana besar, rumah sakit, katakanlah di Petang yang dua tahun terbengkalai, Abian Semal terbengkalai, itu harusnya bisa dipasok anggaran, tidak dapat anggaran, tapi digunakan untuk BKK hibah ke tempat lain besar-besaran, itu kan kesedihan luar biasa itu yang kita rasakan, soal pengelolaan uang milik Krama Badung, uang milik masyarakat Bali, masyarakat Karangasem, dan daerah-daerah lain, itu yang jadi concern kita. Kalau misalnya Pak Betul, kalau kita berhayal, anggaplah, kalau antara provinsi dan Badung ini, tidak satu, basah satu jalur lah gitu, misalnya Koster, menang di Gubernur, Suyasa menang di Badung, atau Degajah menang di Gubernur, Adicipta menang di Badung, gimana ini gininya nanti, kalau menurut Pak Betul? Sebetulnya, kalau niatnya baik, diajak duduk bersama. Bisa dia duduk bersama? Bisa. Sampaikan saja secara terbuka. Katakanlah, misalnya Degajah jadi Gubernur, katakanlah, misalnya Adi Arnawa jadi Bupati, aja duduk bersama, ayo kembali kita duduk, kita filosofi pembagian PAHR dari Denpasar Badung, untuk daerah lainnya, kita letakkan lagi pada porsi sesuai dengan rohnya. Tapi kan ada kepentingan politik 2029, ada kepentingan politik ketum partai, itu cara memersekiankan itu yang sulit, biasanya kan realitasnya itu. Faktanya nanti, tau uang Badung juga akan diserahkan. Bagian dari redistribusi, karena pendapatan Badung yang harus diserahkan kepada 6 kabupaten, kota. Sekarang kan... Ya, caranya maksudnya. Caranya? Pasti diserahkan, makanya caranya-caranya giri praste, atau caranya yang dikembalikan ke sistem dulu, ke provinsi? Makanya kalau kemudian dua pihak ini tidak clear, kan masih ada pemerintah pusat diajak untuk ngomong. Menteri Keuangan diajak untuk ngomong, Menteri Dalam Negeri. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mengutamakan kepentingan pribadi kita, populisme kita, atau sebetulnya sesuai dengan latar belakang awal, roh awal pembagian PAHR itu? Kalau kita mau runut lagi ke belakang, kan jalan ceritanya sebetulnya sederhana. Di Badung mereka nginep, kencingnya di Karangasem, beraknya di Singaraja. Dia nggak dapat apa-apa gitu kan? Itulah bahasa sederhananya. Maka karena itu, Badung karena dapat duit banyak, karena dia tidur di situ wisatawannya, dibagilah. Maka filosofi berikutnya adalah, dibagi untuk kepentingan penguatan pariwisata di daerah masing-masing. Bukan untuk BKK, bukan untuk Bansos, bukan untuk bongkar merajan, bukan untuk perbaik ini, bukan. Oke? Nah, oleh karena filosofinya begitu, letakkan saja kembali gitu. Kalau tidak cakep, Undang Pemerintah Pusat. Kalau Suyadinata yang menjadi Bupati, kan komitmennya Pak Suyase dari berbagai forum, saya lihat jelas. Walaupun Koster menang, ya kan diserahkan sama Gubernur lagi gitu. Dia tidak akan tangani. Apalagi Degaja menang, akan diserahkan juga sama Gubernur. Tidak ditangani. Sehingga tidak dipakai bancakan politik orang per orang, apa namanya, pajak hotel dan restoran ini, PAD Badung yang harus terahkan kepada 6 kabupaten kota yang lain. Kalau sekarang kan dipakai bancakan politik untuk popularitas orang per orang. Kan itu persoalannya yang cerita, diakui atau tidak gitu. Siap, siap, siap. Kalau siapapun yang terpilih, misalnya Pak Degaja, Pak Koster, ataupun Degaja, pesan saya sih, kalau Pak Koster, janganlah lagi nyuruh anak buahnya, itu menutup komentar di media sosial, biarkan masyarakat mengkritik gitu. Kalau Pak Degaja, ya kurangi baparnya, misalnya dikritik dikit, jangan cepat marah gitu lah. Kalau harapan Pak Putu gimana Pak? Kalau harapan saya, saya tidak peduli siapa yang mau jadi gubernur. Tidak peduli? Tidak peduli. Sama aja. Tidak mau Pak Degaja jadi gubernur, mau Koster jadi gubernur, tapi concern saya adalah, siapapun jadi gubernur, siapapun jadi bupati di semua tempat, filosofi awal dia menjadi pemimpin itu yang diingat. Dia harus bisa meningkatkan PAD, kemudian dia menggunakan sebesar-besarnya PAD itu untuk kepentingan penyelesaian masalah urgen, yang sangat urgen di daerahnya. Kalau dia bisa kemudian yang ketiga mengembangkan dan mengkapitalisasi PAD-nya sangat besar, bukan digunakan secara ugal-ugalan. Jadi dalam konteks katakanlah di Badung, APB di Badung yang besar itu tolong selesaikan persoalan mendasar yang ada di Badung dengan cepat. Sampah, kemacetan, utara yang masih miskin, selesaikan. Jangan dibuang-buang anggaran yang di Badung itu untuk kepentingan yang tidak benar keluar Badung. Bahwa Badung membentuk dari lain, ya. Tapi kalau kemudian secara ugal-ugalan digunakan, saya protes keras. Dan di situ politisasi anggaran tidak jelas pasti sudah terbaca. Dan kerama Badung harus paham soal ini. Dan yang tanggung lagi dikit, yang saya juga tidak setuju Pak Betul sebenarnya ya, kepemimpinan Pak Giri itu, sampai menghibahkan penegak hukum mobil itu, itu memang secara aturan oke, mungkin oke ya. Cuman, kenapa harus sebesar? Secara normatif. Normatif boleh? Ya, saya sudah baca peraturan pemerintahnya. Pemerintahnya, saya sudah baca permendagrinya, diizinkan memberikan uang. Cuman dalam konteks saya, dia tidak menjadi sekala urgensi. Harusnya kan? Harusnya. Jadi, kalau kemudian di Abian Semal sama Petang, rumah sakitnya belum jalan, belum ada alat kesehatan, kan harusnya dibawa ke situ dulu gitu. Oh, rakyatnya masih miskin, kan harusnya dibawa ke situ dulu. Maka, urgensi saya adalah, selesaikan ini masalah-masalah elementer. Saya setelah memahami Badung, malu loh gitu. Terkaya kedua di Indonesia, setelah kutai kartan negara, kok masih ada orang miskin, kok masih ada orang tidak tamat SMA gitu. Kok masih ada orang stunting. Ini kan sedih betul gitu. Padahal uangnya luar biasa sekian triliun, dibuang ke sana kemari, untuk kepentingan ibadah di daerah lain. Konsen saya di situ, konsen saya di situ, gunakan uang APBD itu, pendapatan asli dari daerah itu sebesar-besar, sesuai dengan segala urgensi, yang dimiliki oleh masalah di kabupaten masing-masing. Setelah itu baru bicara populisme, politik, Anda mau nyalon lima tahun lagi dengan cara apa, silahkan. Karangasem, PAD-nya naik, bereskan itu kemiskinan, jangan sampai ranking satu. Bawa ke situ uangnya, bereskan gepeng gitu misalnya. Buleleng, kalau misalnya ada PAD naik, bagaimana caranya menghidupkan itu, jadi kota pendidikan? Itu misalnya. Bawa ke sana. Sehingga jelas, pemimpin itu punya visi. Yang saya sedih, dan ini terjadi, tidak hanya di Bali, di berbagai daerah, orang begitu jadi bupati, berfikirnya bagaimana lima tahun lagi bisa jadi bupati, lalu dana APBD itulah dipakai untuk kepentingan politik. Sedihnya di situ. Maka persoalan-pesoalan masyarakat, kemudian jadi termarginalisasi kan? Sama dengan kasus di Provinsi, kita masih ingat urusan SMA Bali Mandara gitu misalnya. Karena dia tidak seksi secara politik, akhirnya dibubarkan. Kan begitu. Akhirnya apa? Jalan ceritanya. Oke, terima kasih Pak Baudu. Iya. Next, kita mungkin setelah pencoblosan kan sudah ada hasil, pasti ada riak-riak lah. Kita diskusi lagi nanti. Yang jelas saya pencoblosan tidak ada di Bali, karena... Golput ini gimana ini? Ini sudah dikontrak 3 TV di Jakarta, jadi pagi-pagi kalau waktu Bali jam 7 metrotv sudah pakai saya di sana. Tapi ini nggak usah nih, nanti masyarakat ngikut nanti dikira untuk ngajak. Tidak, tidak karena kebulan ada... Saya kan golput tidak sengaja jadinya gitu, karena memang ada order di sana gitu ya. Siap, siap. Kalau saja masih bisa nyoblos dulu baru berangkat, lain cerita, karena pagi-pagi betul sudah harus ada di studio ya, mohon maaf dulu gitu. Siap. Oke, terima kasih Pak Budu. Yang terus mau tetap datang ke Jak Bali, mengedukasi masyarakat Bali. Ini 2029, jangan-jangan Pak Budu nyalan gubernur. Kadang-kadang punya pikiran begitu ini. Kalau saja punya uang segala macam, kalau ide sudah banyak ini. Kini, bahasa-bahasa media sosial. Kini Gumi jadi bengong bedek, kita tadi gubernur. Siap Pak Budu, terima kasih. Terima kasih. Kita tutup. Om. Om, Santi, Santi, Santi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.